Aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal terlihat lengang Pasalnya pada momen akhir tahun ini tidak ada lonjakan penumpang Hal ini juga dibenarkan oleh sejumlah agen loket kapal speedboat yang ada di kota Kuala Tungkal Pergantian tahun 2021 menuju tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi Meski demikian justru tidak adanya lonjakan penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal Bahkan terlihat sejumlah kapal speedboat bersandar di aliran air tepi laut Pandi salah seorang agen loket kapal speedboat di pelabuhan LLASDP menyangkal sepinya penumpang tersebut Yang mana saat ini rata-rata penumpang yang menggunakan jasa kapal speedbootnya Yakni seperti hari-hari biasa dan tidak ada lonjakan penumpang Rata-rata setiap harinya penumpang melalui loketnya terdata di antara 13 hingga 20 penumpang per hari Untuk aktivitas seperti hari-hari biasa lah bang Tidak ada lonjakan Mungkin karena efek ASN tidak ada libur nih mungkin kan Jadi penumpang pun ya ada Semalam dan hari ini sama aja penumpang tidak ada lonjakan Berapa seharinya tuh? Untuk hari ini aja ada sekitar 18 orang Untuk semalam 13 orang Ya seperti itulah Rata-rata segitulah ya Rata-rata segitulah belum ada lonjakan yang signifikan Sementara nahkoda kapal speedboat Iwan mengungkapkan Jika akhir tahun ini lonjakan penumpang memang tidak terjadi Namun para nahkoda kapal merasa bersyukur karena aktivitas pelabuhan tetap buka Bahkan setiap harinya ia terkadang banyak membawa barang ketimbang penumpang Sehingga ia dan nahkoda kapal lainnya tak mampu berbuat banyak dengan keadaan saat ini Harapan besar penumpang selalu ada di setiap agen loket kapal speedboat Sekarang ini ya lantaran orang tidak ada barang Darang lah banyak ya Koordinator pelabuhan sungai LLASDP Mike Armalina mengatakan Momen akhir tahun ini juga memang tidak berpengaruh terhadap lonjakan penumpang Sebab dari data yang ia catat setiap harinya bahwa jumlah penumpang kapal speedboat Di tiga dermaga yang ada di kota Kuala Tungkal ini Tercatat dalam satu hari jumlah penumpang yang berangkat Baik tujuan antar kabupaten maupun antar provinsi Berkisar 100 penumpang bahkan kurang Bahkan dalam satu hari terkadang ramai terkadang pun sepi Meski demikian ia pun juga tetap mengingatkan kepada para agen loket kapal speedboat Untuk tetap selalu mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 Aktivitas penumpang seperti biasa tidak terjadi lonjakan normal Tiap harinya kan kedatangan dan keberangkatannya Normalnya tidak ada Iya Kemarin Oke kemarin ya Kita redak sampai seratusan lah ya Iya kadang ada lebih juga Cuman kan masih dapat kita antisipasi dan juga masih sesuai dengan kapasitas lah Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan